DPRD Kalsel mengajak semua pihak yang memiliki rejeki lebih untuk mendonasikan sebagian materinya bagi kebutuhan penanganan corona di Banua. Hal itu diharapkan dapat meringankan beban pemerintah mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Tidak sekedar menebar ajakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin mendonasikan semua gajinya selama 6 bulan ke depan untuk pembelian alat pelindung diri bagi tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Kebutuhan APD dinilai sangat penting untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para tenaga medis. Terlebih saat ini stok APD di rumah sakit rujukan terbatas. Syarifuddin berharap langkah ini diikuti oleh rekan sejawatnya di rumah banjar dan para pemangku kepentingan serta pejabat publik untuk sama-sama bersatu hadapi corona khususnya di Banua. Selain itu dirinya juga mengajak semua lapisan masyarakat turut berkontribusi memberikan donasinya dalam bentuk apapun sehingga bisa meringankan beban pemerintah dalam penanganan COVID-19. Saya ingin ini kita lakukan secara bersama-sama siapapun itu baik itu perusahaan BUMN swasta, perusahaan kecil maupun apapun bentuknya sekecil apapun bentuknya ini sangat bermanfaat di saat sekarang ini. Sementara Dewan juga mengingatkan bagi perusahaan yang masih mempekerjakan pegawainya agar mereka dibekali APD yang standar guna mencegah potensi yang membahayakan para pekerja di tengah mewabahnya corona. Bagi karyawan yang dirumahkan selama penanganan penyebaran corona berlangsung, Lutfi berjanji pihaknya siap memperjuangkan para buruh mendapatkan subsidi dari anggaran daerah. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.